Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo Apa kabar Bapak? Semoga keselamatan dan kesehatan selalu menyertai langkah Bapak dalam menjalankan tugas yang mulia sebagai Presiden Republik Indonesia Melalui video ini perkenalkan saya Zaino Fuad dari Provinsi Kalimantan Selatan Melalui video ini saya mengampaikan rasa kekecewaan atas postingan Bapak melalui media sosial Instagram yang menyebutkan bahwa saat ini Indonesia sedang melanda dua bencana alam yakni yang pertama adalah gempa bumi dengan kekuatan 6,2 Magnitudo yang melanda Provinsi Sulawesi Barat dan juga bencana longsor yang melanda Provinsi Jawa Barat Namun tahukah Bapak saat ini Kalimantan Selatan juga turut berduka atas kejadian banjir yang melanda wilayah kami dari 13 kabupaten kota yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan 5 kabupaten kota 5 kabupaten kota saat ini mengalami banjir yang sangat parah yakni kabupaten Tapin kabupaten Hulu Sungai Tengah kabupaten Tanah Laut kabupaten Banjar dan kota Banjar Baru dan wilayah yang lain juga saat ini terendam banjir warga saat ini harus mengungsi meninggalkan rumah mereka karena air sudah ada sebagian yang menenggelamkan rumah mereka banyak anak-anak yang kedinginan ibu-ibu yang tidak memiliki pakaian karena mereka harus dievakuasi dan belum sempat menyelamatkan barang-barang mereka bahkan di beberapa daerah juga ada jembatan yang putus akibat derasnya air banjir berdasarkan data pada tanggal 14 Januari 2021 kemarin pukul 12 tercatat ada 65.002 warga dari 17.865 kepala keluarga yang menjadi korban dari banjir ini tahukah Bapak bagaimana kondisi kami disini bukan hanya Sulawesi Barat dan juga Jawa Barat yang selalu diekspos ke media Kalimantan Selatan juga mengalami hal yang serupa pertanyaan saya masihkah Kalimantan Selatan menjadi bagian dari Indonesia jika iya jika iya mengapa hanya dua provinsi yang disebutkan apakah kami orang Kalimantan hanya menjadi anak tiri di negeri sendiri oleh karena itu jika benar bahwa Kalimantan Selatan masih menjadi bagian Indonesia kami mohon dengan sangat Bapak berikan bantuan kepada kami di luar sana banyak saudara-saudara kami yang kehilangan tempat tinggal yang tidak punya pakaian lagi dalam keadaan kedinginan terendam air kekurangan makanan dan bahkan akses untuk menuju ke tempat pengungsian sangat terbatas kami ingin suara ini didengar tidak hanya pemerintah provinsi yang harus bergerak tapi kami mengharapkan bantuan dari pemerintah pusat dengarlah kami kami juga warga Indonesia